Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV Dengan saya Nikhan atau Umi Nabila Sebagai muslim, kita diwajibkan untuk bangun subuh Guna menunaikan sholat fardu atau sholat wajib Namun harus diakui bahwa tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur Setelah menunaikan ibadah sholat subuh Hukum tidur setelah subuh adalah makroh Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Di antara hal yang makroh menurut para ulama Adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit Karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah Atau waktu meraih kebaikan yang banyak Dari urayan singkat di atas dapat dikatakan bahwa Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam Karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita Ada pun dampak atau efek tidur setelah subuh dalam Islam Di antaranya adalah sebagai berikut Pertama tidak memperoleh berkah Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rejeki Jika kita tidur di waktu setelah subuh Maka kita tidak akan memperoleh berkah Rasulullah s.a.w. mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh dengan berkah Rasulullah s.a.w. bersabda Ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Umajah dan Tirmizi Kedua Menghambat datangnya rejeki Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam Karena menghambat datangnya rejeki Ibnu Qayyim al-Jawziyah rahimahullah berkata Tidur setelah subuh mencegah rejeki Karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rejeki mereka Dan waktu dibagikannya rejeki Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh Kecuali ada penyebab atau keperluannya Zadul ma'adkhair ibad Ketiga Tidur setelah subuh juga dapat mengakibatkan Kita tidak dapat memperoleh kebaikan atau pahala yang berlimpah Karena itu Waktu tersebut harus diisi dengan kegiatan yang positif Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah Tidur setelah solat subuh hingga matahari terbit Karena waktu tersebut adalah waktu memanen ganimah Atau waktu meraih kebaikan yang banyak Madarijus Salikin Keempat menimbulkan rasa malas Tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu Apalagi jika terlalu banyak tidur Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan Banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan Zadul Ma'at Kelima Menimbulkan berbagai macam penyakit Selain menimbulkan rasa malas dan kebiasaan buruk lainnya Tidur setelah subuh juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit Seperti lemah syahwat Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Banyak tidur ada yang termasuk dilarang Dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit tubuh Di antaranya adalah melemahkan syahwat Zadul Ma'at Kenam Tidak baik untuk kesehatan Tidur setelah subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan Hal ini disebabkan di saat pagi Metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan Ketika Anda tidur di waktu pagi Metabolisme tubuh yang seharusnya mulai bekerja menjadi terhambat Dan ketika Anda terbangun Tubuh akan terasa lemas dan tidak terasa segar Salah seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jawziyah berkata Tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi tubuh Karena melemahkan dan merusak tubuh Karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga Atau beraktifitas Zadul Ma'at Demikianlah ulasan singkat Mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari Terutama setelah sholat subuh Dan efek tidur setelah sholat subuh dalam Islam Semoga bermanfaat Dan Allah memberkahi hidup kita dalam ketaatan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sari'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Barakallahu fikum Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam taqwa Umi Nabil Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya